Ada lagi nih Fems, gulai dari Lampung. Namanya gulai talos suakambas. Sajian ini campuran dari tanaman ubi talas dengan daun kambas yang menjadi identitas Lampung Barat. Talas adalah umbi yang banyak tumbuh di daratan Afrika, Amerika, dan Asia. Kalau kambas sih sejenis tumbuhan merambat yang banyak ditemukan di sekitar Lampung Barat. Proses pembuatan gulai talos, pilih batang talas dengan ukuran sedang. Oh iya, tumbuhan ini hampir bisa ditemukan di setiap rumah di Kabupaten Lampung Barat lho. Ada banyak jenis talas yang hidup di Indonesia, tapi hanya jenis talas tertentu saja yang bisa diolah menjadi sayur. Masyarakat biasa mengenalnya dengan sebutan talas sayur. Talas sayur memiliki rasa yang lembut dengan kandungan vitamin A dan C. Serat di dalamnya juga tinggi dan bisa melancarkan pencernaan. Tinggal cuci bersih deh. Kemudian bumbu dimasak sampai air mendidih. Masukkan talas sayur dan santan. Masak sampai teksturnya menjadi lunak ya. Terakhir, tambahkan daun kambas. Gulai talos sua kambas memang nampak sederhana. Tapi bagi masyarakat Lampung Barat, sajian ini kebanggaan. Sekaligus identitas budaya yang terus dipertahankan. Salut deh!